Intro Assalamualaikum teman-teman Kami dari kelompok 1 Di video kali ini kami akan membahas mengenai jamul laut Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Apotekar Hayul Fadli Magister Science Selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahan Alam Kelautan Di kelompok ini yang beranggotakan 4 orang, yang pertama ada Natesha Bella Tritania dengan NIM 230126 Tengkudina Asma Faisal dengan NIM 2301279 Failya Antasha 2301281 dan Zakia Rafdah 2301284 Apa sih jamur laut itu? Jamur laut merupakan spesies jamur yang tinggal di lingkungan laut atau muara Sel eukaryotik yang tidak memiliki klorofil tumbuh sebagai hiva memiliki dinding sel yang mengandung kitin bersifat heterotrof menyerap nutrin melalui dinding sel dan mengekspresikan enzim Nah, penggolongan jamur laut ini dibagi menjadi dua bagian yang pertama penggolongan jamur laut berdasarkan morfologinya atau berdasarkan cara perkembang biakan seksualnya Ada asimikota dilakukan dengan membentuk spora dalam askus sedangkan basimikota reproduksi seksualnya dilakukan dengan membentuk spora di dalam basidium dan deuteromikota belum diketahui mekanisme reproduksi seksualnya Nah, yang kedua penggolongan jamur laut berdasarkan filogeninya berdasarkan hasil analisis filogenetik molekuler terdapat 530 jenis yang berasal dari 321 genera jamur yang hidup di laut yang terdiri atas asimikota 424 spesies atau 251 genera Selanjutnya ada jamur anamorpik sebanyak 94 spesies atau 61 genera dan basimikota sebanyak 12 spesies atau 9 genera Nah, selanjutnya pengelompokan jamur laut berdasarkan kemampuannya tumbuh di laut Yang pertama ada jamur laut fakulatif jamur ini umumnya berkembang di lingkungan darat dan beradaptasi dengan lingkungan laut Yang kedua ada jamur laut obligat jamur ini tumbuh cepat dan bersporulasi secara eksklusif di habitat laut atau muara Nah, ada pun peran jamur laut dalam lingkungan laut yang pertama sebagai parasit di banyak tingkat trofik yang kedua sebagai saprotrof atau memakan sampah dan bangkai makhluk lain yang ketiga sebagai endosimbion atau organisme yang hidup di dalam tubuh atau sel organisme lain dalam hubungannya yang terakhir dapat mendegradasi daun atau membantu memecah daun-daunan yang jatuh ke dasar laut lalu menguraikan bahan organik di dalamnya dan mengembalikan nutrisi ke lingkungan laut sehingga memungkinkan siklus kehidupan di ekosistem laut Baiklah selanjutnya isolasi dan purifikasi jamur laut yang berasosiasi dengan spons spilos pongia lamilos pertama jamur laut diisolasi dari spons polispongia lamilos kemudian dibersihkan dengan akuades dipotong menjadi bagian-bagian kecil ditanam ke dalam media PDA diinkubasi selama 7x24 jam pada suhu ruang dan diinkubasi ke dalam media PDA baru setelah itu diinkubasi selama 14x24 jam pada suhu ruang dan diidentifikasi morfologinya dan didapatlah isolat jamur nah proses fermentasinya yang pertama isolat jamur diinokulasi ke dalam labu Ellen Mayer yang berisi 2 gram glukosa 0,5 gram polipepton 0,05 gram MgSO4 CH2O kemudian 0,2 gram yes ekstrak kemudian 0,1 gram KH2PO kemudian 0,1 gram agar dalam 100 ml akuades dan diaduk menggunakan shaker pada suhu 27 derja celsius dengan kecepatan 120 rpm selama 3x24 jam kemudian didapatlah bibit kultur nah setelah itu dipindahkan 300 miligram ke dalam media produksi yang berisi 4,5 gram sukrosa 4,5 gram starch 1,5 gram malt extract 0,45 gram ebios 0,75 gram KH2PO4 dan 0,075 miligram SO4 kemudian CH2O dalam 150 ml akuades nah diaduk menggunakan shaker suhu 27 derja celsius dengan kecepatan 120 rpm selama 7x24 jam nah dan didapatlah miselium dan brod selanjutnya ada ekstraksi dan fraksinasi nah yang pertama miselium dan brod ini dimaserasi dengan 200 ml acetone kemudian dilakukan pengisahan fase air dan seton menggunakan corong pisah dan kertas saring kemudian difiltrat dan diuapkan dengan rotari evaporator nah didapatlah ekstrak kental kemudian ekstrak kental ini dimasukkan ke dalam corong corong pisah kemudian tambahkan ethylaceta 200 ml nah dikocok hingga homogen dibiarkan hingga terbentuk dua lapisan ada lapisan fraksi air dan fraksi ethylaceta untuk fraksi ethylaceta ini dikumpulkan kemudian diuapkan dengan rotari evaporator nah didapatlah fraksi kentalnya selanjutnya penentuan struktur senyawa aktif dari jamur laut amerikella nidulans yang pertama identifikasi HPLC analisis HPLC dilakukan dengan detektor fotodiod diode aray 2996 kolom ODS 4,6 x 150 mm dengan volume injeksi 20 mikroliter letak